Mas Mas Iya, Dek Memang gak bisa gitu Mas cuti dulu Mas, Mas mau ngerugiin aku sama Tisa sih Ini bukan utuh dan rugi Ini menyangkut kepentingan orang banyak, Dek Jadi terserah kamu Mas Terserah Terserah Dek Kamu kenapa sih, Dek Kenapa apanya tuh Mas Ya kenapa, pake ngapur segala Gak gitu Mas Terus apa? Ya aku tuh kesel aja, bener kata ibu, kata tetangga Kerjaannya Mas Dian tuh banyak resikonya Ya ini buat kebaikan kita semua Keberlangsungan kita semua juga Ya tapi apalagi itu Mas Kerja dari rumah atau gimana gitu Tapi kan adek tau Kalo pekerjaan Mas ini gak bisa dilakukan dari rumah Ah terserah Mas Dian aja loh Malah Mas gak pernah ngertiin aku Lah terus rumah kamu gimana? Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Rani mana ya? Kok tidak ada telepon ibu? Rani lagi di belakang ibu HPnya ditinggal di meja Oh, itu membendian di rumah? Siangan pergi ke kantor kok bu Nah, seharusnya begitu Jangan bikin orang khawatir Kamu tau sendiri kan Kondisinya sekarang bagaimana? Ya ibu kan tau kerjaan Dian Gak bisa buat standby di rumah Cobalah bilang keatasanmu dulu Untuk kamu mementingkan keluarga Ya sudah Ibu tunggu kabarannya saja Baik bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma'am Ibu tadi nelfon Pasti mau mastiin Mas Dian kerja di rumah kan? Bukan gitu sayang Kerjaan Mas ini gak bisa untuk standby di rumah Wah 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 Ibu ibu Sedang apa ini? Eh pak gak usah kucampur deh Tidak bu Saya cuma kebetulan lawat sini Bapak mau rujak enak lho pak Bukan begitu bu Saya cuma mau mengingatkan Ini kan sedang PPKM Ada baiknya ibu berdua jaga jarak Dan jangan lupa menggunakan masker Pak Mau pakai masker kek Enggak kek bukan urusan bapak Pak Pak saya ini batuk biasa bukan COVID Itu tuh cuma konspirasi aja pak Udah bu dia Saya udah baca di Facebook Itu berita bohong Iya bu Tapi lihat Banyak yang sakit Dan rumah sakit penuh semua lho Bohong Bohong pak Bohong Buktinya nih pak ya Saya sehat aja lho Ibu sehat Tapi menjaga di sekitar Itu lebih baik bu Kami aja santai kalau bapak yang repot Makanya pak Jangan sering baca berita hoaks Bu Saya cuma mengingatkan Ini sedang PPKM Sebenarnya saya mau ke rumah pak soleh Ya sudah Kalau mau ke rumah pak soleh Assalamualaikum pak RT Oh walaikumsalam Ya pak Ada yang bisa saya bantu pak Ya pak Mohon maaf sebelumnya Kedatangan kami kemari Bermaksud melaksanakan sosialisasi COVID-19 Oh Oh ya silahkan masuk pak Baik Selanjutnya pak Selanjutnya pak Eh Jadi bagaimana pak Jadi Kedatangan kami kemari Ingin melakukan sosialisasi COVID-19 Kepada Warga bapak Oh gitu pak ya Eh Tapi warga saya ini Eh Susah untuk diajak begini begini Justru itu pak Kita lakukan sosialisasi Untuk memberikan pemahaman Kepada warga Tentang bahaya COVID-19 Eh Tapi warga saya itu ngeyel loh pak Tidak apa-apa pak Saya sudah mendengar dari warga sebelah Eh Bagaimana kalau kita atur jadwal Untuk mensosialisasikan ini pak Boleh pak Boleh Semoga Tidak apa-apa pak Kedatangan bapak dan rekan Bisa membantu warga saya Untuk terhindar dari hal-hal Yang tidak diinginkan pak Siap Semoga bermanfaat pak Oh Iya Diminum dulu pak Silahkan Terima kasih Mungkin kita langsung lanjut saja pak Oh gitu ya pak Siap Iya pak Makasih loh pak Assalamualaikum pak Waalaikumsalam pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberitahukan kepada seluruh bapak dan ibu-ibu Bapak dan ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kedatangan kami kemari Ingin memberikan sosialisasi Tentang covid-19 kepada ibu bapak sekalian Di sini saya ingin mencapai Tentang pentingnya menjaga sikap positif Agar imun tubuh kita tetap sehat Tapi covid itu hoak pak babin Jangan mudah percaya Pada berita-berita di media sosial Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Tapi kita masih sehat kak Tunjuk Jangan seperti itu Informasi ini penting untuk kita Menurut data sudah banyak rumah sakit yang penuh Dan terkena dampaknya Iya juga sih Di luar sana sudah banyak yang menjadi korban Jadi di sini saya tidak ingin menakut-nakuti Namun marilah kita semua saling menjaga Bapak gak usah membuat kami takut pak Sebelum bapak datang kita aman-aman aja Setelah bapak datang kita jadi takut Benar tidak bapak ibu kalau covid tidak ada Benar Tenang, tenang, tenang bapak-bapak ibu-ibu Tenang Bapak-bapak ini datang Untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita Bapak mau dipaksin Saya juga Kalau kenyatanya mengandung babi Kan bisa lihat di berita Bagaimana bahayanya covid ini Ya sudah, pokoknya kami gak percaya adanya covid Ya udah, kalau gitu kita bubar aja Iya, bikin suasana gak nyaman Ubang, ubang Silahkan kalau ibu-ibu merasa tidak nyaman Pak Dian, silahkan dilanjut Bapak ibu sekalian Marilah kita semua saling menghospadai Agar diri kita dan keluarga kita Tidak ada yang menjadi korban Pak polisi, pak polisi Katanya diberita ngabel keluar rumah Itu bener gak pak? Nah, walaupun kita keluar rumah Namun progres tetap yang utama Terima kasih pak babin Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Saya dan bapak tenang saja Kamu akan pantau terus Barga disini Agar progres tetap berjalan Terima kasih pak Dian Baik Eh pak, silahkan Mari, mari Assalamualaikum Assalamualaikum Dek 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 Mas pulang loh Dek Ibu Ibu Dek Dek Tisah Ibu, ibu Dek, ibu, ibu kenapa? Ibu sakit Panas sekali, eh, ibu madu dulu ya Hayi, mas bawa ke rumah sakit ya Iya mas Pas persiapan dulu ya Mas buenos amazon Kaki loh purposes フリ Dia adek senang ya sedikit lagi mau sampai dek ya assalamualaikum bu waalaikumsalam gimana keadaan Rani Dian Rani masih di rumah sakit bu oh iya apa Tisa sudah sama ibu udah dari tadi sama ibu minta tolong Tisa dicarikan kamar tersendiri bu karena kamar tidak terpapar covid-19 Tian Dian sudah berapa kali ibu bilang ke kamu untuk kamu kerja di rumah aja gak di luar supaya kamu gak membahayakan keluargamu sekarang kamu lihat kan iya bu Tian tidak bermasuk seperti itu bu ya sudah Dian Dian minta maaf bu ibu tunggu kabarnya segilah assalamualaikum waalaikumsalam nuk bagaimana keadaan istri saya nuk kami telah melakukan pengecekan untuk istri bapak positif covid-19 pak untuk adian sendiri negatif pak jadi kami akan isolasi istri bapak selama 14 hari di rumah sakit pak untuk pak dian kami sarankan untuk isolasi mandiri di rumah ya pak ya dan kalau 3-4 hari bapak mengalami gejala silahkan bapak datang lagi ke rumah sakit pak pak dian gak perlu khawatir pak kami akan menjaga istri bapak baik-baik baik kami akan menjaga istri bapak baik-baik kami akan menjaga istri bapak baik-baik baik pak dan juga bapak jaga kesehatan ya pak dan jaga imun pak baik pak ya sudah saya permisi dulu ya pak en mari bang mari dok selamat menikmati